Pasukan Syahid Omar Al-Qasim, sayap militer Front Demokratik, saat ini turut membantu kelompok militan Palestina menyerang tentara Israel. Mereka mengklaim mampu menargetkan pasukan pendudukan Israel di sekitar perlintasan darat Rafah. Dikutip dari Al-Mayadin, serangan ini turut dibenarkan oleh Komandan Abu Khaled, jurubicara pasukan martir Omar Al-Qasim. Ia mengumumkan bahwa para pejuang melancarkan pertempuran sengit melawan pasukan pendudukan Israel. Mereka menyerang konsentrasi musuh dengan peluru artileri kaliber berat. Selain itu, mereka juga terlibat pertempuran sengit melawan pasukan pendudukan Israel di Kemp Yapna di Kota Rafah, di mana mereka menggunakan peluru antipersonil dan senapan mesin menengah. Serangan menimbulkan kerugian pada barisan tentara pendudukan. Unit artileri pasukan Syahid Omar Al-Qasim juga membombardir posisi pendudukan Israel di sekitar Tal Zouro. Menggunakan mortir kaliber berat, musuh disebut terluka. Sebagai informasi, serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 di Israel Selatan mengakibatkan kematian 1.195 orang sebagian besar warga sipil, menurut penghitungan AFP berdasarkan data Israel. Hamas juga menyandara 251 orang, 116 di antaranya masih berada di Gaza, termasuk 42 orang yang menurut militer Israel telah tewas. Adapun serangan balasan Israel merewaskan sedikitnya 38.295 orang di Gaza, yang mayoritas adalah warga sipil, menurut data dari Kementerian Kesehatan Gaza yang dikuasai Hamas. Meski sejumlah negara mendukung Israel setelah serangan 7 Oktober, pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu juga menghadapi gelombang kritik atas serangan militer yang menghancurkan Gaza. All Tribune X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia.